Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Adita Yasmin, turut hadir dalam agenda yang dirancang Hasbi Ansori, politisi Partai Nasdem, yakni memberantas narkoba menyelamatkan anak bangsa. Kegiatan berlangsung di Aula Universitas Islam Batanghari. Selasa pagi, bertempat di ruang Aula Udisbah, Ketua DPRD Batanghari, Adita Yasmin, menghadiri dan sekaligus sebagai pemateri dalam acara berantas narkoba selamatkan anak bangsa. Adita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari, menegaskan pemberantasan narkoba membutuhkan aksi kolaborasi antar lembaga dan peranan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik dari sebuah stakeholder, dapat menekan angka peredaran narkoba. Karena bahaya dari dampak narkoba menyerang siapa saja, dan pada usia produktif, kejahatan narkoba akan menyerang regenerasi budabangsa. Mereknya peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan orang tua. Bahkan dampak dari penyelahgudaan narkoba banyak berdampak negatif, seperti tidak sehatnya mental pengguna narkoba, penurunan percaya diri, kerusakan organ tubuh, yang menjadi satu problem besar untuk giat melakukan pemberantasan narkoba. Seluruh anak-anak Kabupaten Batanghari, karena narkoba ini kan menyasar usia-usia produktif ya, 15 sampai dengan 35 tahun, kami berhimbau dan mengharapkan untuk menjaga pergaulan, agar nantinya anak-anak Batanghari ini bisa mampu melewati godaan-godaan, kemudian pergaulan-pergaulan bebas. Setelah itu, Adita Yasmin menekan agar agenda kegiatan penyeluhan dan sosialisasi bahaya narkoba terus dikencarkan. Selain itu, bimbingan orang tua yang sangat penting dalam pegawasan pergaulan adag terus dikencarkan, guna menekan peredaran narkoba. Selamat Riyadi, Cik TV, Laporkan.